Selamat datang di youtube channel podcast malam kliwon Sebelum mulai mendengarkan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kayaknya di kampung lu masih Eh di kampung Bentar Nah bener ya sih Bener tadi agak sedikit Seger Di kampung lu tuh masih ngelakoni kan Maksudnya masih Oh ya Merayakan tiap tahun kan Merayakan pak Jadi destinasi Ini malam ini Sepi banget jalan raya Bukan malam besoknya Eh Kirap Malam satu suruh Kirap nih pak Malam satu suruh tuh berarti tanggal 20 Agustus Iya sekarang ini Sekarang Iya Kirap Lagi pada keluar tuh Kita baca cerita dulu kali ya Abis itu baru Assalamualaikum bang Bimo dan bang Danu Assalamualaikum Hai podcast malam Kliwon Sebelum saya cerita Tolong nama saya disamarkan ya Perkenalkan nama saya Dan saya itu seorang guru di sekolah swasta di Jakarta Timur Saya akan menceritakan kejadian yang lumayan horror di sekolah saya Yang kalau saya sebutkan nama sekolahnya Pasti bang Bimo dan bang Danu tau Karena sekolah ini Berada di Jakarta Timur yang berbatasan dengan Depok Dekat Lah Jangan-jangan Swasta tapi kan Ya ini swasta semua Salah satunya dari itu Salah satu Yang dari itu perbatasan Mana lagi Di sini doang Iya Sebelum Sebelum saya cerita Saya mapping dulu ya Sekolah saya itu Bergedung tiga lantai Oh ya bener Dimana bentuk sekolahnya itu Letter U Seperti sekolah pada umumnya Sekolahnya itu rimbun banget Sama pemohonan yang tinggi-tinggi Jadi kalau pagi sampai sore itu Suasananya enak banget Rindang dan seger udaranya Tapi kalau malem Jangan tanya deh horornya gimana Lanjut Jadi ceritanya itu Awal tahun 2019 Saya itu punya ruangan kerja gitu Di lantai dua Dan biasanya di awal tahun itu Kami guru-guru Sedang mengurus keperluan Para siswa-siswi Yang ingin masuk perguruan tinggi negeri Entah dengerin curhatan mereka Mau masuk jurusan apa Kampus apa Atau Mengurus Pemberkasannya mereka Pasti sibuk lah Jadi di suatu sore Sekitar jam 5 sore Saya dan teman saya Sebut saja Pak H dan Bu D H dan D Pak Pak Harry Dan Bu Dian lah Bu Dian lah ya Sedang mengurus Pemberkasan anak-anak Yang ingin mendaftar SNMPTN Bu Dian ini Tiba-tiba izin Untuk pulang lebih awal Gak enak badan katanya Oke Karena saya dan Pak H Sudah memesan makanan Akhirnya kita makan terlebih dahulu Niatnya setelah makan Ingin langsung pulang Karena Kumandang azan maghrib Yang sudah terdengar Tapi Pak Harry Eh siapa tadi namanya Pak Harry Pak Harry ini bilang Yailah baru makan Turunin dululah Makanannya Gitu Lantai dululah Akhirnya saya dan Pak Harry Ngobrol dulu tuh Kalau ringgit dulu Gak jelas Sampai terdengar Burung kedasi Ya gimana Aish Burung Gitu Burung yang mitosnya Menandakan Akan ada yang meninggal Tau kan ya Suaranya gimana Nah itu baru tau Tadi kita contohin Nah suaranya itu Deket banget Serasa ada Di depan jendela Langsung merinding Saya denger suara burung itu Dan disinilah Teror itu dimulai Bertepatan dengan Suara burung kedasi itu Lampu ruangan Tiba-tiba meredup Sampai hampir gelap Kemudian kembali terang Dan meredup lagi Sampai berkali-kali Saya dan Pak Harry Langsung liat-liatan Kemudian tanpa dikomando Kami langsung bergegas Membereskan barang Untuk pulang Pas keluar dari ruangan Ternyata gedung sekolah ini Sudah gelap Gelap sekali Dan hanya Sisa kami berdua Di sekolah Langsunglah kita berjalan Dengan cepat Dan nunduk Karena kami berdua Sama-sama penakut Kemudian Saat melewati Ruangan kelas Itu pintu ruang kelas Terbuka dengan sendirinya Pak Harry langsung Jalan di setengah lari Tapi saya refleks Ngeliat apa yang ada Di dalam kelas tersebut Ternyata di dalam kelas tersebut Ada kuntilanak Yang sedang mundar-mandir Asli bang Ini kaki langsung lemes Lemes Lemes-lemesnya Ngeliat ada kuntilanak Untunglah si Pak Harry ini Manggil Oi boy Bor Sorry kok Ngapain dia main disitu Ayo udah cepetan dah Gitu Sehingga Saya bisa menguasai Kembali diri saya Kemudian lari Sejadi-jadinya Sampai di parkiran motor Saya langsung tacep gas Bodo amat deh Itu jalan rusak Atau ada batu Sampai saya Di jalan raya Yang cukup ramai Saya cek jam Ternyata udah jam Setengah sembilan malam Saya iseng Cek hari di kalender Ternyata itu hari Kamis Malam Jumat Kliwon Pantes aja digodain Karena kejadian itu Saya gak berani lagi lembur Hanya berdua melewati maghrib Minimal tiga orang yang lembur Baru saya berani Sekian cerita saya bang Mohon maaf kalau berantakan Sukses terus podcast malam Kliwon Amin Terima kasih Pak Guru Itu lah Gimana Guru-guru Ini jawaban Murid-murid Saya cedengkannya Antonim Kami perlawanan kata ya Kami perlawanan kata Ya Jadi kata-kata apa Baik Nang dunia ini Ana lawan Ya Pak Misalnya Langit Lawan katanya apa Bumi Gimana Guru-guru Yang denger di Spotify Udah 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 tau tuh Bagi kayak nge-record Bagai banget ya Seng Cendekan ada antonim Kartu yeng Kartu nom A Oh ini Yang ada A, B nya tuh Tukiman Oh iya Tukiman A Adir Tukiman B Tukiman B Rumahnya Mati wa Kartu yeng Kartu nom Kartu nom Udah udah capek Itu tadi Pak Guru nih Sekolah disini ya Berarti ya deket ya Daerah rumah kita nih Ya rumah lu deng Tau gak sih Gatau gue Takut salah Ya banyak sih sebenernya Tapi kalau dibilang jam segitu mah Rame-rame aja harusnya Kalau layout bangunan Eh ini gue gak lupa pake gini Lewat bangunannya letter U Bener gak letter U Ya Tuh Ini swasta Tapi gak ini sih Bukan sih Yang disona lah Kalau ini terlalu bagus Ini kebagusan Cailah Bagusan Ini terlalu bagus Gak gak mungkin lah Udah Gitu Lagi Di sekolah Pemagrib Ada burung kedah sih Serem sih burung kedah sih Disini Sama celepuk Iya Dengar cerita-cerita gini ya Gue tuh langsung Balik lagi ke Sebenernya udah sering kita Obrolin sih Bagaimana hebatnya Para Sekuriti-sekuriti sekolah Asli The best tuh Semua sekuriti di Indonesia Pasti panggilannya BAB Sekuriti sekolah Iya kan Ada satu lah pokoknya lah Pasti BAB B Nah Padahal bukan orang Betawi Ya ada Sekuriti Bukan sekolah sih Semua sekuriti sih Ada salah satu orang yang Sosoknya nih Seperti Ya orang-orang Orang tua lah Yang dituakan Biasanya Biasanya kan satu Ada empat gitu ya Atau ada tiga lah Shift-shiftan Yang dua muda Yang satu tua Ini BAB Ini BAB Ini BAB Yuh 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 Eh malam satu suruh nih Malam hari ini Tadi kita bahas Ada yang sedang mencuci pusaka Yang ada di rumah Biasanya dikeluarkan dari Ini nyuci keris beneran ya Gue gak bilang keris Makanya gue bilang pusaka Kalo gue bilang keris Kadang-kadang ada yang Gimana Itu Anu Ya mas pergi sana sini tau lah Mencuci pusaka Beneran pusaka ya Dan pusaka di keraton Dikeluarin semua untuk di kirap nih Eh leh sorry leh Kirap tuh artinya apa sih Pawai Oh bener ini Kira Arak-arakan gitu Arak-arakan Oke oke Dan yang paling ikonik kan Kebobule itu loh Selamat Kiki siapa Dan dia gak pernah ada Dateng aja udah langsung gitu Iya Dateng Pas satu suruh gitu Gimana dateng Iya Dari Nah itu Banyak versi sebenernya Cuman teman-teman Mungkin bisa di kolom komen gitu Membantu menjelaskan Membantu menjelaskan Karena Kalo di podcast Malam Kliwon ini Ada ruang sendiri buat teman-teman Berbagi pendapat di kolom komen Gitu Dari situ Kita jadi sama-sama belajar Kalo satu arah seperti ini Kesannya nanti jadi Menggurui Bisa menggurui Bisa jadi salah Kaprah juga Jadi lebih baik kita berdiskusi bersama Gitu Gitu Si kubobule ini dateng nih Dia tahu Gitu Dulu Ketika kirap gitu Udah sepi banget Gue seharusnya Gak jadi deh Gak boleh Pantang Ya tapi Si Kayi selamat ini Ke kubobule ini dateng Gak Ke kraton Terus Oke Sembarang ya Sembarang kita coba googling Tentang Ke kubobule gitu Maksud gue Dia di Di apain gitu Tuh Gue pernah liat Di tv Cuman gue gak pernah tau Dia ngapain Oh di Dikirap juga Ini ke kubonya Di kraton ini Dikeramatkan kraton lah Gitu Oh berarti bukan dateng Dari mana dong Gak juga Gak Tadi lu bilang Oh Ikut Oh bukan Bukan dateng Ajaib gitu Bukan pak Maksudnya didatangkan lah Yee Bahasanya gitu Gue kira Si kubu ini Tiap malam satu suruh Dateng gitu Wah Dari mana nih Tuh Tradisi dalam kraton Adalah kirapusaka Yang digelar pada Malam satu suruh Aktor utama pada Kirap sakral tersebut Adalah beberapa Kerbau bule Dan disebut Kerbau bule Karena wujud fisiknya Berwarna putih Kemerah-merahan Kerbau milik Kraton Kasunanan Ini bukan Sembarang kerbau Kerbau bule Itu Gitu lah ya Banyak Ya gitu Jadi mungkin Kalau teman-teman Punya pengalaman Tentang Eh salah Tentang Malam satu suruh Atau apa Ya gak apa-apa Itu Kalau gue mah ingetnya Malah film Susana Tiap denger malam satu suruh Ya itu judulnya Pak Yang paling Mantep tuh Nyi Belorong ya Kalau satu suruh tuh Kayaknya ya Sudah bolong Nyi belorong Emang iya Coba Lupa gue juga Susana Malam ini yaitu Selamat Tiga Mama 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 kok Ngaci tembok Tukang Gini Mama kok ngaci tembok Cetak Set set Itu enak banget Bagian ngaci tembok Tuh anjing Tua anjing Tua anjing